Tipe kita yang ini nih, istri ini, melankolis atau pemikir atau memilihnya penulis skenario, ya kekuatannya sempurna, di kepalanya selalu bilang, ibu lakukan dengan sempurna, lakukan dengan sempurna, makanya waktu itu saya bilang, gampang mau tau tipe ini, pencet odol dari bawah, lipat, sabun cair, habis kocok-kocok pakai air. Itu karena ingin sempurna habisnya, memang istilahnya irit, kalau terlalu ekstrim, pelit, ini, analitis pemikir yang mendalam, apa-apa dipikirin, sampai kadang susah tidur. Ada nih cerita nyata nih, saya juga pernah share kemarin di Islam Itu Indah ya. Suaminya tipe ini, istrinya tipe ini, tidur pakai guling, sudah lelap itu, suami dibangunin sama istrinya, ayah, 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 kaget, ada apa, ada apa, gulingnya kebalik. Guling gak balik, apanya kebalik, kata suaminya yang tipe ini, yang dia pakai aja kan, kembang-kembangnya harus menghadap ke atas, ya Allah. Kata istrinya, saya takut gak bisa tidur ya, kalau liat ini terus, kan liatnya begini terus. Itu suaminya, ya Allah, gini dong. Karena memang analitis, tekun, disiplin, rapi, berbakat nih, tipe ini nih. Makanya pemusik, batin tipe ini. Penulis buku, tipe ini. Pemahat patung, pasti tipe ini buku. Dia ukir. Michelangelo itu pemahat patung Yunani, waktu dia mau pahat patung berbentuk manusia, dia masuk ke ruang mayat dulu, untuk liat otot gimana seratnya ya, ya gitu. Makanya tuh patungnya luar biasa. Gak ada pemahat patung tipe ini. Gak? Tipe ini. Tapi, yang nanti pasarkan tipe ini. Yang memarketingkan tipe ini. Kenapa? Dia tipe pembicara. Ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, banyak bicara. Dia akan cerita, Ibu, patung ini, ya Allah, Masya Allah, dibuat oleh seseorang yang sangat paham akan lekuk-lekuk otot itu. Waktu dia cerita, seolah-olah dia yang bikin. Karena tipe ini, jago buat. Cuma gak bisa promosi. Disuruh promosi, keringat dingin. Gimana caranya, Bu? Karena pemikir, bukan pembicara. Kelemahannya apa? Pemurung, Bu. Pemurung. Kenapa? Karena semuanya pengen rapi. Dan tidak semua orang rapi. Nih, tipe ini. Kurang bermasyarakat. Kenapa? Tipe ini senang di dalam rumah. Sudah gitu punya ruang sendiri. Ya, ini tipe ini. Melankolis. Bahkan tipe ini, Bu. Meja kerjanya, kalau ada yang dudukin, dia tahu. Ini pasti ada yang duduk di meja kerja aku, nih. Kok kamu tahu? Kursinya bergeser 30 derajat. Ya Allah. Tipe ini, nih. Uangnya diambil di dompet. Dia tahu. Ini dua lembar hilang 100 ribuan, nih. Kok tahu, Bu? Nomor serinya saya atur. Nomor serinya saya urut. Ya Allah. Mana Ibu tadi yang pilih penulis skenario? Betul, dompetnya rapi, kan? 10 ribu sama 10 ribu, kan gitu? 20 ribu, 20 ribu. Kepala pahlawan hadap kanan-kanan semua. Dapat kembalian jelek, biasanya tuker. Tuker dong, tuker. Ya. Ya, Bu. Gak ada, Bu. Ya ampun. Dia setrika pakai tangan, itu. Baru dimasukin. Ini. Tipe ini. Ya. Iya. Itu berjodoh. Takdir kodarnya tipe ini. Yang punya kelemahan, ceroboh. Emosi labir. Membersalkan masalah tidak sifin. Dan egocentris. Tipe ini. Berantemnya tuh gara-gara. Taruh handuk. Ambil baju di tengah. Iya. Iya kan? Iya. Gak cuci kaki pergi tidur. Berantemnya gara-gara itu. Istrinya gitu. Cuci kaki, cuci kaki. Mungkin awal-awal pernikahan. Mas, cuci kaki ya. Oke, masih mau. Sepuluh tahun. Mas. Cuci kaki. Ya Allah, gini doang. Tadi gue udah cuci kaki, kata suaminya. Cuman ke ruang tamu bentar. Mulai. Mulai. Gitu kan. Tipe ini nih. Dia tahu. Cuci kaki kanan sama cuci kiri beda. Ibu. Tipe ini tahu gak cuci kaki kanan sama kiri beda? Enggak. Tepat. Terima kasih.